Hai guys, kembali lagi bersama Andrew di Cikindur Nah guys, ini sorry ya kan misalnya suaranya mungkin agak kurang jelas karena kita gak pakai make gitu ya guys ya Tapi kali ini ya kita mau ceritain ke kalian liburan kita ke Batu guys Nah ini liburan kita ke Batu ini cuma 2 hari aja gitu ya guys ya Hari ini sama besok Jadi kali ini kita lagi mau makan siang gitu ya bu ya Nah, letaknya ini ada di Batu dan nama tempatnya adalah Lakoko Lakoko ya Ya, lato-latu ya Lakoko gitu guys ya Nah kenapa kok milik tempat ini bu? Nyari cafe yang kayak Rizu Bintangnya tuh lumayan bagus gitu kan Dan salah satu tempatnya itu yang Lakoko ini guys Secara lokasih dia tuh anaknya juga dekat alongan kota Batu Jadi dia itu gak sampai busuk banget gitu enggak gitu guys Nah secara faiz tempatnya tuh kayak ini Kayak disanturin Oh, santurin ya? Oh, tak kira di Bali gitu ya Daripada lama-lama langsung aja kita masuk ke tempatnya ya guys ya Let's go Yuk ikutan Cikindut untuk melihat isi dalamnya Lakoko Jadi Lakoko ini itu ada dua lantai Jadi yang pertama itu yang lantai bawah Nah dia ini sistemnya itu kayak open area gitu ya guys ya Jadi gak ada AC disini karena ini kota Batu Jadi otomatis sejuk walaupun masih siang gitu Jadi ada tempat duduk yang di dalam Terus ada yang di luar yang dekat pool Dan menurutku ini itu bagus banget Dan ini vibesnya itu kayak berasa bohemian Dicampur sama Bali Dicampur lagi sama Santorini gitu ya Untuk lantai duanya Dia itu juga ada lumayan banyak ya kursinya Disini kalian bisa juga ngelihat pemandangan kota Batu dari atas Dan kemudian kita pesan beberapa makanan disini Jadi ini ada yang nyobain nasi goreng Nyobain juga jamur enoki gorengnya Dan ada sih kita nyobain cream soup Tapi gak masuk ke dalam video ini ya Memangnya menurutku tuh cream soupnya enak sih Terus untuk nasi gorengnya ini Menurut kita sih rasanya oke oke aja Cuma memang dia itu agak sedikit asin gitu ya Terus kita juga cobain classic chicken steaknya Kemarin sih ditawarin ada dua bumbu Cuma aku lupa bumbu satunya apa Tapi yang kita pesan disini Itu yang bumbu barbecue Dan untuk harga makanannya sendiri sama minumannya Menurutku ini masih affordable sih Dibandingkan kalau sama cafe-cafe di Surabaya Dan menurutku kalau kalian ke Batu Kita bener-bener rekomendasin Buat kalian datang kesini guys Karena ini tempatnya enak Makanannya masih oke Dan harganya juga bersahabat Setelah habis dari Lakoko Kita mampir ke warung warg dulu ya guys ya Ini kayak dari dulu tuh Kepengen banget nyobain warung warg Karena kayak logonya dia ini Unik banget ya Kayak smackdown gitu ya Terus ternyata ini tempat dalamnya Ini keren juga loh Ternyata tempat duduknya itu kayak gasebo Terus di sebelahnya kolam Tempatnya itu jadinya berasa vibesnya itu nyaman gitu Nah kita itu sebenarnya lagi mungkus makanan Jadi kita gak makan di tempat Buat kita bawa ke tempat kita bakalan nginep malam ini Jadi kita ini sebenarnya lagi otw ya Ketempat glamping yang bener-bener hidden gem banget menurut kita Karena memang lokasinya itu agak jauh dari kota Batu Tapi secara pemandangan alamnya itu keren banget sih Nah ini perjalanan kita menuju ke tempatnya Tapi sayangnya ini lagi hujan ya guys ya Jadi ketika medannya ini sudah masuk ke area yang tanah Ini mungkin agak sedikit challenging ya Karena ini banyak agak geser-geser gitu Untungnya satu hari sebelum kita datang ke sini Kita itu sempat ya nonton video reviewernya orang gitu Jadi dia nunjukin agak lumayan lengkap Perjalanan menuju ke tempat ini Jadi kayak kita udah ada gambaran dan ancar-ancarnya gitu ya guys ya Dan ini setelah kita sampai ke tempatnya Kita check-in dulu Dan kita udah minta izin untuk ngebawa mobilnya ya Agak mendekat ke tempat penginapannya Karena pas itu lagi hujan Otomatis mendung gitu ya guys ya Jadi kayak dia ini malah gloomy kesannya Tapi di sisi lain juga dia ini kayak berkaput gitu loh Jadi menurutku ini vibesnya ini keren banget sih Dan ini kita masuk ke areanya Dan tadaaa ini dia glamping dari Meron Valley Jadi disini dia itu ada 8 kamar gitu ya 4 kiri 4 kanan Dimana ada kamar yang menghadap ke arah sunrise Ada juga yang menghadap sunset Dan di bagian belakangnya ini ada lahan kosongnya Dan disini kita bisa ngeliat pemandangan secara keseluruhan ya Yang ke arah sunset sama sunrise Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan gitu ya Tapi ini kalau kita pandang pakai mata kepala gitu ya Ini kayak keindahan alam yang bener-bener cantik Nah guys jadi kita udah sampai ya di Meron Valley Tempatnya itu wah banget Kenapa? Karena dia ini ya Kayak tinggalnya itu di dome gitu guys Dan itu domenya itu bener-bener ini ya transparan guys Nah serunya lagi di setiap kamarnya Itu disediain kamar mandi yang terpisah gitu ya Di luar gitu Terus tapi memang kita belum liat kamar mandinya Nanti kita liat kamar mandinya Oh aku sudah Oh sudah? Oke nanti kita tunjukin ke kalian ya Isinya itu seperti apa Nah untuk di setiap areanya ini Dia itu ada kayak dome tempat tinggal yang gitu Muat untuk 2 orang Tapi kalau misalnya kalian mau nambah extra bed itu bisa Untuk 1 orang gitu ya guys ya Terus di depannya itu ada kayak taman Terus kalian bisa ini ya ada kayak tungku Jadi kalian bisa pesen kayak set-setan gitu Mau barbecue itu juga bisa Terus misalnya mau pakai bonfire atau api unggun itu bisa Dan ini tempatnya itu di depannya itu private ya Jadi bukan share yang sama orang-orang buat bonfire-nya Ini private gitu guys Untuk tempatnya sendiri ya kita pas datang ke sini tuh Ternyata treknya itu rada susah gitu ya guys ya Jadi bagi kalian yang naik mobil Mobilnya itu kalau bisa jangan terlalu ceper ya Soalnya ini tadi medan itu rodok susah masuknya Dan itu disarankan sih mobil yang nggak begitu besar Karena kalau besar jalannya juga agak kecil gitu ya Nanti kalian bisa lihat di footage-nya kita untuk track-nya itu kayak gimana gitu ya Tapi mungkin agak berantakan Soalnya tadi pas kita mau datang sini tuh Gila hujan guys Tiba-tiba tuh rintik-rintik dan hujan Dan sekarang ini itu kabutnya seturun guys Jadi ini karena alam terbuka ya guys ya Jadi dia ini disini tuh sejuk Tapi entah kenapa ya di dalam itu ada hasilnya lagi Dan ini ya untuk kalian yang mau datang sini tuh disarankan Kayak ini perlu membawa autan ya Ini mau dicokotin Iya, mau wakil ternyata Gatel lagi Ada dua pria pakai baju hijau di lahan hijau Yuk, 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 terus mas Terus, terus Terus, Kang Terus, terus Kita mau tunjukin ya isi dalam kamarnya Jadi untuk ukurnya sendiri sih Dia itu nggak terlalu besar gitu kan ya Jadi cuma cukup untuk dua orang Plus sama satu extra fit gitu Di bagian atasnya itu juga ada tirainya Yang bisa dibuka otomatis Jadi kalau misalnya malam-malam Itu bisa ngeliat langit Ini untuk penerangannya itu Cuma ada dua lampu di samping ranjang Jadi nggak ada yang dari atas Jadi otomatis kalau malam itu Mungkin agak senduh-senduh gitu ya Kalau misalnya kita buka tirainya Bisa ngeliat pemandangan di luarnya gitu guys Di kamarnya ini dilengkapi Sama minum gitu ya guys ya Sama water heater Sama ada autannya juga Sama teh gitu Jadi lumayan lengkap lah ya Untuk isi kamarnya Dan sekarang kita mau nunjukin ya guys ya Ini kamar mandi ini Tadi aku sudah lihat Tapi Ibu Maria belum lihat Jadi kita mau tunjukin gitu guys Ini kamar mandi ini Jadi untuk kamar mandi ini sendiri Ini atapnya buka juga ya guys ya Jadi atapnya ini buka Dan untuk WC-nya itu Menarik ya Jadi ditutupi sama bambu gitu Nah oke guys Jadi GoPro kita sudah mati ya Jadi kita pakai HP Jadi untuk hari pertamanya kita disini tuh Udah tadi udah jalan-jalan Ibu Maria juga jalan-jalan juga Ternyata disini tuh Tempatnya tuh Hiburannya juga ada kolam renang yang pertama Terus ada binatang ya Kayak kura-kura Terus ada burung kakak tua Terus ada burung hantu Dan itu menurutku sih Menarik sih Dan ternyata tadi itu kan Aku di awal juga bilang ya Kalau misalnya bonfire-nya itu Ada yang sendiri-sendiri ya Dan ternyata tuh Di depan tuh juga ada Jadi ada banyak banget Bonfire-nya tuh Di bagian depan gitu guys Wah itu kayak Kiri kanan-kiri 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 Banyak gitu sih Karena disini selain yang Untuk yang glamping ini guys Sebenernya dia tuh juga ada Arena untuk camping juga Jadi campingnya bener-bener Tenda yang Gak glamour gitu ya guys ya Oke jadi Kita mau istirahat dulu ya guys ya Dan besok kita akan lanjutin lagi Pengalaman paginya tuh kayak gimana gitu ya Dan ini suasana Clampingnya Kalau malam hari Jadi kita bisa kayak Nyalain lampu neon Di dome-nya gitu ya guys ya Dan ini Estetik sih Terus kita ini juga Pesan bonfire ya Jadi kayak api unggun gitu Untuk harganya sendiri Jadi itu cuma 25 ribu aja Nah sebenernya kalian juga bisa pesan nih ya Kayak paketan barbecue gitu Supaya makan malam kalian itu Jadi kayak berasa camping gitu kan ya Setelah itu kita tidur Dan kita bangun pagi-pagi Untuk ngeliat sunrise Dan ini aku mencoba ya Meng-capture timelapse di pagi hari Dengan pemandangan sawah yang begitu cantik Jadi sekitar jam 8 Kita itu dikasih breakfast gitu ya guys ya Sudah masuk ke dalam paketannya Serunya lagi breakfastnya disini Kita itu makan di taman depannya gitu ya Jadi dikasihin kayak kursi camping Dan juga meja Yang ngebuat ini sarapan paginya itu seru banget Karena kita bisa makan sambil ngeliat pemandangan Tungguan ngedomblo ngeliatin pemandangan itu Kayak enak gitu Kayak Gak ada bepan gitu Setelah sarapan Kita mandi Dan akhirnya kita check out Untuk menuju ke tempat selanjutnya Mungkin untuk pertama kalinya Aku datang ke Timor yang ada di Malang ini ya guys ya Di Prigen Ya Prigen Tapi kapan darah aku pernah yang di Semarang gitu ya Ya dan ini aku pengen tau juga sih disini Itu isinya ada apa aja ya guys ya Nah ini karena kita udah jam makan Kita mau makan dulu lah ya Cari makan di dalam baru nanti Paling muter-muter bentar gitu ya Langsung aja kita masuk ke tempatnya Let's go Kita makan di cafe-nya gitu ya guys ya Dan ini tempat makannya itu gede banget Dan yang menariknya itu Ketika kita makan Kita bisa ngeliat pemandangan gunungnya gitu Dan untuk makanannya sih Ada yang makanan Indonesia Terus juga ada yang stick-stick gitu ya guys ya Dan menurutku kalau misalnya kalian kesini Kalian wajib minum susu segarnya Cimori Karena itu bener-bener kayak creamy gitu guys Kemudian untuk makanan kayak stick-nya Terus kayak garden bluenya Menurut kita sih ya biasa aja gitu sih Dan di harga Rp. 60.000 Dan untuk pembayarannya Kalian harus bayar di depan Nah jadi tadi itu kita lihat sebenarnya banyak atraksi yang kita bisa masuk gitu kan guys Ada yang Dairyland Terus ada yang Kincer-kincer gitu ya Terus ada yang museum-museum Nah dari keempat itu akhirnya kita mau nyobain yang ke Dairyland gitu ya guys ya Jadi dia itu kayak bisa ngeliat hewan-hewan Kasih makan hewan kayak gitu Jadi harganya kalau weekdays itu Rp. 20.000 Kalau weekend itu Rp. 30.000 Nah terus di bawah itu kan kita bisa ngasih makan hewan gitu kan Nah tapi itu nanti kalau misalnya mau beli-beli Itu harus top up dulu nih kasirnya gini guys Jadi ini kita top up Terus nanti juga ada kayak jambilan kartu ya Jadi nanti kita bayar tapi nanti kalau ini udah kita kembalikan Nanti akan dikembalikan juga top up-nya tadi sisanya sama yang deposit jambilannya ini guys Nah ini sekarang kita mau ke Dairyland-nya ya guys ya Oh ya tadi kita juga di bonusin ini ada kayak dapat voucher potongan diskon untuk es grape kalau sama ada Nanti dapat juga voucher potongan belanja kalau di toko rotinya gitu guys Nah tadi Pak Andrew katanya mau beli roti yang karanya viral ya Punya cimori nanti kita kabahin ya guys ya Akhirnya kita masuk ke Dairyland punyanya cimori ya guys ya Jadi ini temanya itu kayak farm dan ini lucu banget sih Terus kemudian kalau kita masuk itu ada kayak tempat persewaan baju-baju di dairy farm gitu ya Jadi lucu banget sih kalau misalnya kalian mau foto itu bisa banget dicetak disini Terus untuk di dalamnya sih dia itu banyak hewan-hewannya gitu ya guys ya Dan ini tersebar gitu ya ada yang burung, owl, kemudian ada kayak hewan-hewan lucu lainnya Selain itu kegiatan yang bisa kalian lakukan disini kalian juga bisa kasih makan hewan gitu ya guys ya Yang lucunya disini itu kita bisa ngasih susu ke bayi sapi ini guys Sebenernya kalian juga bisa nih ya bayar untuk memerah susu sapi cuma kita agak takut gitu kan ya Kemudian di bagian tengah itu ada kayak taman gitu ya guys ya taman kelinci Dimana kalian bisa beli nih ya wortel untuk dikasih makan ke kelinci-nya Cuma sayangnya ini kelinci-nya kelihatannya agak kekenyangan Jadi ketika dikasih makan dianya diem aja gitu kayak ditolak sedih aku Selain kelinci kalian juga bisa nih ya ngasih makan ke angsa ini guys Cuma memang ini harus ditaruh di lantai gitu ya guys ya Supaya dia tahu kalau kelihatan ada makanan Nah selain angsa kalian juga bisa nih ya kasih makan ke domba gitu guys Ini lucu banget ada sound the ship gitu ya guys ya Jadi kalau kalian beli pakan hewannya jangan dihabisin di awal ya guys ya Karena ini masih banyak hewan-hewan selanjutnya Ada yang kuda poni terus ada camel juga Dan menurutku tempat ini bener-bener seru banget ya Apalagi bagi kalian yang ngebawa anak untuk jalan-jalan kesini Terus di akhir perjalanan itu akan ada kayak minimarket gitu ya Untuk produk-produknya Cimori Jadi kalian bisa beli antara susu, yogurt, dan snack-snack lainnya Sekian video kita kali ini Jangan lupa untuk saksikan terus video dari Cik Indus setiap hari Minggu jam 7 malam Dan jangan lupa untuk pencet tombol like, subscribe, dan lonceng Agar kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya Bye